Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di segmen tutorial RKTV di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat background blur dan juga efek auranya ketika kita menggunakan atau mengaktifkan fitur background blur ini maka tampilan terlihat seperti duram atau bisa juga disebut bokeh efek bokeh ini tak sekedar menjadi tren di antara pengguna smartphone di Indonesia namun ternyata mampu membuat foto ataupun video dengan latar biasa saja terlihat luar biasa bahkan sangat indah nah adapun video background blur atau bokeh yang sudah ditambahkan dan efek aura contohnya itu seperti ini tanpa berlama-lama yuk kita langsung ke tutorialnya langsung saja pilih proyek baru pilih video yang sudah disediakan langkah pertama kita klik dulu videonya lalu kita salin selanjutnya selanjutnya kita pilih video pertama yang tadi hapus latar belakangnya ya tunggu sampai prosesnya selesai oke oke sudah selesai disini kita lihat untuk backgroundnya sudah terhapus kemudian kita pindahkan videonya ke layar 2 dengan cara pilih overlay langkah berikutnya langkah berikutnya pergi ke repack pilih dasar kita scroll ke bawah cari yang namanya kabur oke lalu saya geser ke awal video nah disini saya coba atur untuk durnya saya kasih di kisaran 30 saja oke kalau sudah kita sesuaikan dengan panjang durasinya untuk langkah terakhir saya tambahkan lagi effect lalu cari di suasana hati pilih yang namanya aura klik kemudian saya sesuaikan intensitasnya menjadi 100 sesuaikan lagi dengan durasinya dan beginilah hasilnya oke kalian pastikan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video menarik lagi dari saya untuk selanjutnya oke jika kalian masih bingung dan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sebisa mungkin akan saya coba bantu jawab saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton tanpa skip semoga videonya bermanfaat selamat menikmati